Sementara itu pemirsa Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN. Penataan IKN dengan melibatkan masyarakat setempat menjadi prioritas pertama pemerintah dalam mewujudkan Ibu Kota masa depan. Selain itu, investasi di IKN harus dikelola dengan cepat dan efisien, di mana Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerjasama atau PKS sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya. Disilain, mengenai badan usaha milik otorita atau BUMO, Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan fasilitas dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun. IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik dan cepat. Tidak cukup baik saja sekarang, tapi harus cepat. Apapun perizinan dan sebagainya, itu agar lebih cepat. Dan ini akan menjadi contoh untuk tata kelola perkotaan lainnya. Contohnya sekarang, Terima kasih. Terima kasih telah menonton!